Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan memunculkan sejumlah opsi putusan. Denny menduga, opsi pertama yakni, MK menolak seluruh permohonan dari pemohon, yakni tim hukum Anies Muhaymin dan tim Ganjar Mahfud, tetapi memberikan catatan usulan perbaikan Pilpres. Opsi kedua, MK mengabulkan seluruh permohonan pemohon. Dalam pilihan ini, MK mengabulkan diskualifikasi Prabowo-Gibran dan melakukan pemungkutan suara ulang hanya antara pason 01 dan 03. Poin selanjutnya menurut Denny adalah, MK mengabulkan sebagian permohonan, yakni diskualifikasi Gibran dengan catatan Prabowo dapat kembali ikut PSU bersama pasangan baru. Opsi ketiga tersebut, dinilai Denny tak mudah karena butuh keberanian, pengakuan, dan instropeksi institusional. Sementara itu, opsi terakhir memang tak termaktub dalam permohonan 01 dan 03, sehingga berpeluang ultra petita di atas perkara yang dituduhkan, sehingga keputusan hakim di luar permintaan para pihak. Opsi keempat, ia nilai memiliki bobot politis selain yuridis. Sahabat SJ, kita sedang menunggu detik-detik pengumuman sidang mahkamah konstitusi. Dan tentu ini menjadi sebuah harapan besar ketika para hakim MK ini mampu mengedepankan logika hukum yang benar, yang jujur, yang adil, yang kita tahu sedang dirapatkan oleh mereka di sidang tertutupnya, rapat tertutupnya. Tapi kita akan melihat, ini ada sebuah kajian menarik, terbongkar kebohongan empat menteri di sidang MK. Ya kita tahu ya bagaimana para menteri itu diharapkan mampu bicara apa adanya, tapi ternyata, oh ternyata, mereka semua berdalih. Berdalih ya, bukan berdalil, berdalih. Kalau dalih itu biasanya memang upaya untuk mencari, upaya-upaya untuk menutupi kesalahan. Biasanya begitu. Dan kita akan bongkar, ini kita dapatkan bahan dari tim hukum Amin, sebetulnya ini private and confidential ya. Tapi rupanya sudah mendapatkan izin untuk disampaikan ke publik. Jadi ya kita bongkar saja sekalian. Kalau para hakim MK tidak mampu melihat ini sebagai kebohongan, sedangkan rakyat mayoritas melihat ini sebagai kebohongan, maka jelas ya, para hakim MK sudah termakan, atau sudah berhasil disuap, atau sudah berhasil ditekan, atau sudah berhasil diancam, dan seterusnya. Karena ini terlalu terang beneran gitu. Jadi kita akan coba lihat. Sebentar, ini sudah pada masuk belum ya? Oke, sudah mulai ya. Baik, kita akan langsung masuk saja ke sini. Fakta dibalik keterangan menteri dan kesaksian 02. Bantahan terhadap keterangan menteri dan kesaksian pihak terkait dalam sidang PHPU, Mahkamah Konstitusi. Jadi kita akan coba satu persatu. Apakah ini tanda-tanda bahwa hakim MK akan mengabulkan gugatan 01 dan 03? Mestinya begitu. Coba kita lihat. Mulai dari politisasi bansos. Ini keterangan menteri, menteri keuangan. Penyampaiannya ini di sidang MK ya. Bahwa penyusunan dan penetapan APBN 2024 tidak dipengaruhi oleh capres-cawapres tertentu karena sudah ditetapkan jauh sebelum batas waktu pendaptaran. Ini dalihnya ya. Tapi fakta yang terjadi. Kita lihat. Di sebelah kanan. Presiden Jokowi menyatakan niatnya untuk cawe-cawe dalam pemilu 2024 itu pada 29 Mei. Jadi jelas berhubungan. Kalau Sri Mulyani bilang tidak ada hubungannya jelas berhubungan. Kenapa? Karena Jokowi sudah bilang 29 Mei. Saya mau cawe-cawe. Dan APBN disahkan pada bulan September. Jokowi bilang pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Empat bulan sebelum penetapan APBN. Kemudian, tanda tanpa adanya usulan dari Kemensos, Presiden Jokowi memutuskan perpanjangan bantuan El Nino hingga Juni 2024. Padahal ketika dicek pada pihak terkait, El Nino itu berakhir di Desember. Setelahnya tidak ada itu. Nah, ini pertempatan dengan Pilpres putaran kedua ya kalau Juni itu dalam ratas 6 November. Kesimpulannya, intervensi APBN oleh Jokowi untuk mendukung salah satu pasalon terbukti dengan adanya niat yang dinyatakan dan tindakan nyata. Jelas, jadi bukan omon-omon ini. Tapi dia sudah melakukannya. Itu Sri Mulyani. Jadi kita lihat lagi. Ini dari Menko PMK. Kunjungan, Presiden ke daerah mempertimbangkan daerah yang miskin dan banyak terdapat proyek strategis nasional. Ya kita tahu ya. Jokowi kalau melihat kemarin, dia ngikutin. Kemana Ganjar berada, besoknya Jokowi datang. Kan begitu. Sekarang kita lihat fakta yang terjadi. Presiden tidak mengunjungi banyak daerah miskin ekstrim dan rentan pangan. Hampir seluruh atau 98 dari 100 daerah dengan indeks kerentanan pangan terburuk tidak dikunjungi Presiden. Jadi hanya dua, dua wilayah yang dikunjungi Presiden. Sedangkan PMK bilang mendatangi yang banyak kaum miskinnya. Itu terbukti berbohong. Dua, Presiden mengkonsentrasikan kunjungan ke Jawa Tengah. Ini faktanya ya. Bahwa sebanyak 16 kali atau 50 persen dari kunjungan selama masa pemilu. Padahal jumlah PSN di Jawa Tengah hanya 10 persen dari total PSN. Sementara Jawa Barat yang memiliki PSN terbanyak yaitu 32 PSN. Hanya dikunjungi dua kali dalam kunjungan tersebut. Presiden tidak berkunjung ke lokasi PSN. Proyek Strategis Nasional. Jadi gugur pula ini pernyataan Menko PMK. Kesimpulannya keterangan muhajir yang tidak sesuai dengan fakta membuktikan bahwa kemiskinan dan PSN hanya dalih. Untuk mengkamuflase kunjungan Presiden ke daerah untuk pemenangan Paslon 02. Nah, dan banyak lagi. Ini tidak selesai-selesai kalau saya sampaikan semuanya. Banyak sekali. Jadi, sudah lah. Ini sudah jelas sekali. Belum tadi pengangkatan PJ. Kepala Daerah dan seterusnya. Ini datanya sangat lengkap sekali. Dengan daftar pustaka yang juga sangat kuat. Menunjang. Dan tentu, ini akan mestinya ini menguatkan bahwa hakim MK akan mengabulkan gugatan 01 dan 03. Bahkan menurut Betor, ini kader PDIP nih. Tujuh hakim konstitusi berpeluang dukung Prabowo dilantik sendirian. Hanya hakim Guntur yang menolak. Ini versinya Betor ya. Kalau versi kita kan kita ingin dua-duanya digugurkan dan pemilu ulang. Minum dulu ya. Kita lihat sekilas. Prabowo Subianto bisa dilantik menjadi presiden tanpa Gibran karena didiskualifikasi MK. Ini sebetulnya kemungkinan yang sangat kecil. Tapi oke, kita lihat dulu deh. Harapan tim hukum pasalon 01 dan 03. Gibran didiskualifikasi dari pencalonan wakil presiden. Saya melihat tujuh hakim konstitusi berpeluang dukung Prabowo dilantik sendirian. Hanya hakim Guntur yang menolak. Kata kadar PDIP dekat orang dekatnya Taufik Kiemas ya. Betor Suryadi. Ini mungkin salah satu harapan dari Betor. Tapi buat kita tentu tidak ya. Kita ingin ada pemilu ulang. Diskualifikasi Prabowo Gibran. Kemungkinan keduanya diskualifikasi Gibran dan pemilu ulang. Biarkan Prabowo cari wakilnya yang baru. Boleh Erlang Arsarto. Boleh Bahlil. Boleh Yusril. Siapapun lah. Terserah ya. Yang penting jangan anak haram konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini selasa 7 November 2023. Semua menunggu bagaimana putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ada 4 kemungkinan putusan MKMK. Yang pertama. MKMK hanya membatasi diri untuk memberi sanksi etik saja. Tidak keluar dari itu. Artinya hakim terlapor Anwar Usman diberikan sanksi berat berupa menurut perkiraan saya pemberhentian dengan tidak menghormat. Opsi kedua. MKMK selain memberhentikan dengan tidak kormat Anwar Usman. Juga mengatakan putusan 90 tidak sah. Ada yang mengatakan batal demi hukum. Tapi intinya putusan 90 Mahkamah Konstitusi juga diperiksa dan dinilai tidak sah oleh MKMK. Yang ketiga. Selain menyatakan memberhentikan Anwar Usman. MKMK meminta Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemeriksaan kembali perkara 90. Dan memberi ruang perbaikan di situ. Tanpa perlu memeriksa perkara atau permohonan baru. Opsi yang keempat adalah selain menjatuhkan sanksi etik pemberhentian kepada Anwar Usman. MKMK kemudian juga meminta Mahkamah Konstitusi melakukan perbaikan putusan 90. Dengan memeriksa permohonan baru. Yang sekarang sudah beberapa muncul dan teregister di Mahkamah Konstitusi. Nah itulah empat kemungkinan opsi atau prediksi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Saya sendiri berpendapat semestinya MKMK juga menjatuhkan sanksi non-etik. Artinya memberikan sanksi pemberhentian kepada Anwar Usman dan juga membatalkan putusan MK yang kontroversial. Putusan 90 tidak layak diberikan mandat moral konstitusional karena sudah cacat sejak lahir. Dan saya kebetulan adalah pelapor yang telah mengajukan laporan jauh sebelum putusan dibacakan. Laporan saya 27 Agustus dan putusan baru 16 Oktober 2023. Karena itu saya punya kedudukan hukum. Alasan konstitusional untuk juga menyoal putusan 90. Bagaimana nanti ujungnya kita lihat sama-sama. Kita doakan Majelis Kehormatan, Prof. Jimli Asidiki, Prof. Bintan Saragi, Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adam diberikan kekuatan. Ketubuhan dalam menyusun putusan yang bukan hanya menyelamatkan Mahkamah Konstitusi, Tapi juga menyelamatkan negara hukum Indonesia. Terima kasih. Saya Dini Nindayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.